Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dalam Bintek Guru Belajar PPS PPI SIMBKB ID Kali ini kita masukin Assessment Formatif Profil Belajar Siswa WIS ini akan membantu proses belajar anda untuk semakin memahami profil belajar siswa Silahkan perhatikan soal dengan baik, klik tombol start WIS untuk memulai WIS, klik tombol naik di kanan bawah untuk menuju soal berikutnya klik tombol finish di kanan bawah untuk mengirim jawaban anda Berikut adalah pernyataan yang tepat tentang identifikasi hambatan belajar peserta didik, yaitu A. Melihat hambatan yang dialami oleh peserta didik dalam aktivitas dan berpartisipasi di kelas atau di lingkungan sekolahnya B. Menentukan jenis disabilitas seperti peserta didik yang autis, lamban belajar dan jenis disabilitas lainnya C. Sebagai perdoman dalam menentukan kebijakan sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif D. Memudahkan guru dalam melakukan pengelompokan peserta didik ketika melaksanakan pembelajaran di kelasnya A. Melihat hambatan yang dialami oleh peserta didik dalam aktivitas dan berpartisipasi di kelas atau di lingkungan sekolahnya Komponen profil belajar siswa yang menyediakan informasi tentang keterbatasan, kebutuhan serta dukungan yang diperlukan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran adalah A. Komponen A dan B B. Komponen B dan C C. Komponen C dan D D. Komponen A dan E Ia memperoleh data dan informasi bahwa salah satu peserta didiknya Yuda sering terliwat sedih cemas dan nampak seperti kehilangan minat informasi dari orang tuanya Yuda juga tidak suka bergaul dengan saudara-saudaranya lebih sering mengurung dirinya di kamar dan mudah tersinggung atau marah dari data dan informasi tersebut Ibu Oni berkejumpulan Yuda mengalami hambatan A. Berilaku sosial B. Mengendalikan emosi C. Kesulitan belajar D. Lamban belajar Jawabnya adalah B. Mengendalikan emosi Fajri sudah berkelas 4 SD ketika disuruh membaca akhirnya mengalami banyak kesulitan sering mengulang terlihat berusaha keras untuk mengeja kesulitan dalam membedakan huruf B, P, dan Ki dan tidak memahami apa yang dibaca Fajri juga lamban dalam belajar bahasa dan memiliki kosa kata yang terbatas Berdasarkan data dan informasi tersebut Fajri mengalami kesulitan belajar spesifik yaitu A. Diskalkula B. Disgrafia C. Disleksia D. Disfraksia Jawabnya adalah Disleksia Perhatikan gejala fungsional-fungsional peserta di berikut ini sering menampilkan benda laku repotatif berulang-ulang seperti bergoyang melampai atau mengepak Sangat fokus pada hal-hal yang tidak pantas terobsersi pada topik pembicaraan tertentu tidak dapat memperbaiki pertemanan terpaku pada pengalaman sensorik tertentu Apabila anak mengalami gejala seperti di atas maka patut juga mengalami hambatan Interaksi sosial B. Mendalkan emosi C. Kesulitan belajar D. Lamban belajar Jawabnya adalah Interaksi sosial Finish quiz Dari lima soal betul semua mendapatkan nilai 100 Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh